Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zeta Nah teman-teman di video kali ini mau saya bahas terkait Poco X3 Pro nih ya Poco X3 Pro dikabarkan setelah 1 tahun penggunaan atau lebih itu banyak sekali yang matot Ataupun ada juga yang komentar bang kenapa sih Poco X3 Pro itu bisa matot masal gitu ya Nah disini saya akan coba jelaskan ya karena itu ada beberapa faktor Itu bisa terjadi karena ada beberapa faktor Nah yang pertama itu kesalahan dari kita sendiri ya itu yang pertama Nah kita mau coba update secara manual tetapi salah step Ataupun kita mau coba downgrade secara manual itu salah step Oke waktu itu saya coba pernah buat tutorial bagaimana cara downgrade dengan cara rename Dan itu memang berhasil di unit saya Kemungkinan bisa tidak berhasil di unit teman-teman Apalagi kalau misalkan salah step Wah itu bahaya banget dan itu sangat-sangat beresiko Kalau misalkan menggunakan metode rename ketika kita mau coba downgrade MIUI Begitu teman-teman Jadi saran saya disini kalau misalkan teman-teman ingin downgrade Itu harus menggunakan Mi Plus itu pihak PC ataupun laptop Cuma syaratnya itu kita harus UBL terlebih dahulu Nah jika teman-teman disini device-nya atau HP Poco X3 Pro-nya sudah 1 tahun lebih Tidak masalah lah teman-teman ya karena garansinya juga itu sudah habis Apalagi 14 bulan kan itu untuk garansi Poco X3 Pro itu pas waktu saat pembelian pertama Nah kalau sudah habis yaudah UBL aja Nah disitu teman-teman tinggal nanti mau bulak balik MIUI itu dengan menggunakan Mi Plus itu pastinya akan aman banget gitu loh Terutama kalau misalkan teman-teman disini ingin oprek ya silahkan aja Tinggal di root kemudian dibuat custom ROM itu bisa teman-teman ya Gitu ya itu menjadi pilihan teman-teman ya Setelah habis masa garansi si Poco X3 Pro ini Gitu Itu faktor yang pertama tadi ya Bisa matot atau bisa mati total si device-nya Tapi kalau misalkan gara-gara downgrade kemudian boot loop Itu sih kita bisa reset password ya Nah kemudian yang kedua nih Ini bener-bener matot nih Matot total Nah ini faktor yang kedua bisa terjadi karena si device Poco X3 Pro-nya itu bener-bener digeber ya Bener-bener dimainkan selama setahun full Terutama untuk memainkan sebuah game Gitu kan Jadi fokus untuk bermain game nih device-nya Sehingga lupa ketika kita bermain game itu sambil dicolok charger ya Sambil main colok charger gitu kan Memang sih sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan Itu aman-aman aja gitu kan Gak terjadi masalah Tetapi kita kan gak tau Karena device itu ya Kadang kita gak tau juga memprediksinya Kadang ya baru aja empat bulan kita coba main paksa Ataupun main hardcore itu ya Untuk si device-nya Itu bisa mengakibatkan mati total juga Terutama yang kena itu disini adalah di bagian baterai dan juga IC power-nya Itu pengaturan charging itu harus ganti mesin biasanya Atau ganti chip-nya Ganti IC-nya Itu yang kedua ya Nah itu tadi ya teman-teman Ada dua faktor sih yang menurut saya Yang bisa mengakibatkan si Poco X3 Pro ini mati total Ataupun terjadi masalah yang mungkin teman-teman saat ini Pengguna Poco X3 Pro mengalami Itu Jadi hati-hati ya Di poin ataupun di faktor pertama tadi Ketika kita ingin coba update dan juga downgrade Itu hati-hati banget Teman-teman harus lihat step-stepnya Sesuai prosedurnya Kemudian kalau penggunaan device-nya Kalau bisa jangan terlalu digeber hardcore ya Jangan seperti itu Beri waktu HP-nya istirahat ya Seperti itu teman-teman ya Itu juga bisa sih Mengakibatkan Dan yang paling sering saya coba lihat Itu Tertama kalau masalah di baterai ya Tapi Device saya ini alhamdulillah teman-teman ya Sampai saat ini Ini masih aman nih Masih aman Karena memang pemakaiannya saya Nggak main game hardcore ya Itu main game mungkin ya Kadang-kadang Kadang juga jarang saya Nggak keburu main game teman-teman Jadi ini Antik banget Asli jujur Untuk Poco X3 Pro saya Masih benar-benar Bagus banget ya Nggak ada lecet-lecetnya Sama sekali nih Asli ya Ini cuman sekarang Posisinya dia ini Sudah di MIUI 13 Global Mi Ya 13.0.5 Teman-teman Nah Kebetulan ya Disini kita bahas MIUI terbaru Untuk Poco X3 Pro ya Teman-teman ya Itu kan Sudah ada update terbaru Untuk MIUI 13.0.8 Untuk MI Global Teman-teman Kalau untuk Indonesia Itu masih mentok aja Di 13.0.1 Kalau nggak salah Nanti kita coba lihat ya Seperti itu Nanti kita coba lihat Di MIUI Downloader Ya itu seperti biasa Saya suka Coba update dari situ Untuk update manual Ataupun downgrade Teman-teman ya Nah Oke Jadi itu ya Saya sudah tegaskan disini Untuk Tadi Masalah Yang terjadi Untuk Poco X3 Pro Setelah 1 tahun Atau setelah masa Garansi habis Ada yang bilang Matot masal Nah Jadi kedua faktor itu sih Kalau menurut saya Yang paling berpengaruh Akan terjadinya Matot Si Poco X3 Pro ini Teman-teman Seperti itu Nah Oke Itu ya Sudah jelas ya Teman-teman ya Nanti kalau misalkan ada yang kurang Faktor apa lagi Bisa tambahkan di kolom komentar Teman-teman Yang mengakibatkan Si device Poco X3 Pro itu Bisa mati masal Gitu kan Nah Oke Sekarang disini kita akan coba bahas dulu Sedikit aja lah ya Terkait update secara manual ya Nah Update secara manual Teman-teman perlu diketahui Itu biasanya aman Kalau update secara manual Terutama kita berurutan lewat OTA OTA service ya OTA update gitu lah Nah Itu saya juga sudah sering bahas banget Ketika ada update baru Kita coba update manual Teman-teman bisa disimak aja lah Video-video saya Ketika update Manual Dengan OTA Seperti itu caranya Jadi itu aman banget ya Tanpa harus UBL dan lain sebagainya Itu update secara manual Pia OTA Ataupun Pia Recovery Itu aman Akan tetapi Harus sesuai Dengan versinya Kalau operasi Indonesia Pakai Indonesia Kalau Mi Global Pakai Mi Global Jangan Mi Global Pakai Indonesia Itu bahkan bisa Nanti tidak valid teman-teman Ketika Coba Updatekan Seperti itu Nah Disini saya coba eksperimen Di Poco X3 Pro saya Karena Poco X3 Pro saya Disini ini Masih menggunakan MIUI 13.0.5 Ini yang versi Global Mi Sebelumnya saya Waktu di awal-awal Itu memang menggunakan Indonesia Nah tetapi Setelah ada update MIUI 13 Disitu saya menggunakan Versi Global Mi Karena saya sudah ngebet Tidak tahan Pengen update ke MIUI 13 Dan akhirnya Disini saya coba update Ke MIUI 13 Global Mi Pada waktu itu Nah Selanjutnya Perjalanan Waktu Ada update lagi Ada update lagi Sampai akhirnya Ada update ke versi MIUI 13.0.4 Dan ternyata Itu adalah MIUI EU Tapi masih basic Dari Global Mi Nah Gitu teman-teman Jadi disini ada perbedaan Nah Jadi versi MIUI Yang saya pakai saat ini Ini adalah Pihak developer ketiga Gitu teman-teman Ya Pihak developer ketiga Nah jadi ini hasil Apa ya Mungkin hasil Perubahan-perubahan lain Gitu kan Karena disini Saya coba update Dengan versi MIUI OTA Ataupun recovery global Yang saat ini Yang versi 13.0.8 Ini tidak bisa terupdate Kemudian saya coba Download yang versi MIUI EU Itu sudah ada Teman-teman ya Sudah ada Saya sudah download Dan saya coba Untuk updatekan Secara manual Pihak recovery Itu salah katanya Salah target Tidak bisa teman-teman Jadi disini mungkin Saya akan coba Nunggu dulu Update OTA Mungkin saat ini Mungkin saat ini Pengembang lagi Mengembangkan dulu Untuk OTA Dari versi MIUI Global MI Yang EU Seperti itu Untuk update ke MIUI 13.0.8 Nanti kita tunggu aja Ini teman-teman ya Karena disini Sayang banget sih Kalau saya coba Downgrade Saya UBL Saya downgrade lagi Sayang banget Disini saya akan coba dulu aja nih Versi MIUI Global MI Yang EU Tapi kalau misalkan teman-teman Ingin coba lihat Di versi MIUI Global MI Yang versi 13.0.8 Itu bisa teman-teman Lihat aja di versi MIUI Downloader Jadi teman-teman bisa dilihat Itu ada versi Update terbaru Dan disini Untuk file OTA Sudah tersedia Besarnya sekitar 1GB Seperti itu Untuk file OTA Yang versi Global MI resmi Itu kan Itu sudah ada Teman-teman bisa dilihat aja Disitu Itu untuk update Yang saya lihat disini Seperti biasa Itu ada update Untuk patch keamanan Atau security patch Nah Tetapi Kalau misalkan Kita lihat Size nya Ini sebesar 1GB Kemungkinan ini Ada beberapa Perubahan Di bagian Sistem Atau meningkatkan Performanya Karena banyak banget Keluhan disini Untuk Poco X3 Pro Nah Itu untuk versi MIUI Global Versi 13.0.8 Nah teman-teman Nanti bisa dicoba aja Update Atau mungkin Teman-teman ingin coba Lihat dulu Review nya Nanti kita akan coba Lihat dulu review nya Kalau begitu teman-teman Sekarang ini Teman-teman Kalau misalkan Serasa di MIUI Sekarang masih enak Masih nyaman Pakai dulu aja Tapi kalau Ini udah gak nyaman banget Udah gak enak banget Yaudah Teman-teman update aja Pia OTA gitu kan Ke versi MIUI 13.0.8 Dengan catatan Disini teman-teman Menggunakan MIUI Global Mi Kalau misalkan Menggunakan MIUI Indonesia Itu Yang gak bakalan bisa Teman-teman Karena disini Seperti ini ya Masih belum ada update terbaru Untuk versi MIUI 13.0.1 Versi Indonesia Ke versi terbaru Selanjutnya Ya Seperti itu Kemudian mungkin ada pertanyaan Bang Kalau misalkan saya coba Rename Dari Versi MIUI 13.0.1 Indonesia Ke versi 13.0.8 Mi Global Apakah Aman Nah Disini saya tidak bisa Menjamin 100% Teman-teman ya Tapi Biasanya Kalau misalkan Update Dengan cara rename Itu aman Biasanya Aman Tapi disini Gak menjamin 100% Di page teman-teman Nanti berhasil ya Seperti itu Kalau mau coba Ambil resiko Silahkan Kalau ingin aman Ya tadi Kita UBL Kemudian Kita update Lewat Mi Flash Seperti itu ya Banyak banget tutorialnya tuh Update secara manual Pian Mi Flash USB debugging Harus diaktifkan Gunakan Kabel USB Itu kan nanti Terdeteksi Dengan drivernya Di Mi Flash Kemudian nanti tinggal Di update-kan saja Disitu teman-teman Seperti itu ya Oke Mungkin itu aja teman-teman Pembahasan terkait Si Poco X3 Pro saya ini ya Ataupun device Poco X3 Pro ini Setelah habis masa garansi Bahkan Ya udah lebih Dan disini masih Mantep banget sih Kalau menurut saya ya Terutama sih Ya kerennya Di Mi A13 0.5 itu Kita masih bisa Menggunakan fitur UI control Seperti ini nih Control center-nya Yang ada Mi Smart Hub-nya Yang ada pengaturan musiknya Gitu teman-teman Itu sih keren disini Ya Oke Seperti itu aja Mungkin di videonya ya Teman-teman ya Kalau ada pertanyaan Bisa langsung aja Comment di kolom komentar Terima kasih sudah menyimak Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Oke Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi